Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku jumpa kembali dengan Al-Ayubi channel Salam satu Tuhan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini teman-teman Saya angkat videonya Louis Prasetyo Yang membegal videonya Ustadz Menahim Ali Ceritanya begini Video daripada Ustadz Menahim Ali Dibegal oleh Louis Prasetyo Video tersebut diputar di dalam gereja Kalau tidak salah Di depan jemaatnya teman-teman Coba bayangkan Video yang berdurasi satu jam Cuma diambil 40 detik Diputar di dalam gereja Di depan para jemaatnya Coba bayangkan Apa jadinya Video berdurasi satu jam Yang diambil cuma 40 detik Tanpa harus berlama-lama Kita langsung simak videonya Nah tema kita sendiri hari ini adalah Kebangkitan Kristus Melenyapkan keraguan Keraguan Nah kalau kita berkaitan dengan keraguan Atau dikatakan ragu-ragu Berarti dia tidak sepenuhnya percaya Dia hanya setengah-setengah percaya Ya sama kayak kita dulu ya Seling digombalin sama pacar kita ya Sebelum nikah gitu ya Digombalin Aku akan setia sampai mati sama kamu Pas sudah putus begini Ternyata mana kamu masih hidup Kira kok mau setia-setia sampai mati Kita ragu gitu Statement-statement Dan hal-hal tertentu Membuat seseorang ragu Dan itu yang terjadi sebenarnya Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan Yesus Banyak orang Bahkan agama kita sendiri Teman-teman saudara saiman kita sendiri Bahkan agama-agama yang lain pun Berusahaan Untuk membuat supaya orang Kristen Orang percaya Itu menjadi ragu Akan kebangkitan Yesus Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit Mengalahkan maut Pada saat itu kita diselamatkan Tapi kalau kita sudah ragu Dan bahkan tidak percaya Ya kita pasti akan binasa Yohanes 3-16 kan Barang siapa percaya Pasti tidak akan binasa Melainkan berulih hidup kekal Bagi mereka yang tidak percaya Ragu akan Kristus Ya pasti binasa Saya mau kita ajak Untuk nonton satu video ya Silahkan ada di situ Bisa ditayangkan videonya Bapak Ibu simak baik-baik Sekarang semua simak baik-baik Nah ini videonya Ustadz Menahem Ali Yang dibegal oleh Louis Prasetyo ya Teman-teman Cuma 40 detik Simak video ini sampai selesai Agar tidak gagal paham Karena akan saya tampilkan video aslinya Teman-teman Nah apakah betul keyakinan mereka Kebangkitan itu ada Ini agak aneh Makanya saya bawakan dokumen Kebiasaan saya Kalau saya menjelaskan Itu pakai dokumen Saya tidak mau bercerita Seperti orang mendengar dongeng Saya tidak mau Supaya apa Kita cerdas iman yang bernalar Dan dokumennya ada Bisa di cek Di sini Peristiwa mengenai Kebangkitan itu Sebetulnya tidak valid Tidak betul-betul terjadi Tidak betul-betul terjadi Kenapa Karena Mengenai kebangkitan itu Sebetulnya seharusnya Tercatat dalam semua injil Tapi ternyata Hanya tergantung dalam Injil Matius Ya Sampai di situ saja Ibu kalau mau nonton Silahkan nonton langsung Di channel saya Youtube saya ya Saya sudah bahas lama sekali Cek aja di situ Nah kalau Dikatakan di sini Bahwa katanya Ini ya Kita sudah dapat poinnya Teman-teman Yang diambil Cuma 40 detik Coba bayangkan Teman-teman Apa jadinya Video berdurasi Satu jam Yang diambil Cuma 40 detik Kacau kan teman-teman Ya Kacau Si Louis Prastio ini Mirip sekali ya Dengan Yusuf Manubulu Yang memotong videonya Ustadz Menahem Ali Bahkan sampai ada Romo yang terpengaruh Dengan potongan-potongan Video itu Seolah-olah Ustadz Menahem Ali itu Menuduh Maria berzina Yesus anak zina Padahal Ustadz Menahem Ali Menjelaskan tuduhan Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Dan juga Terhadap Sayyidah Maryam Oke Ini video aslinya Teman-teman Nah hari ini Kalau tidak salah Ini Namanya Hari Kenaikan Isa Al-Masih Ini sebetulnya Kita ada kesamaan Kristen Dan kita Mengakui Nabi Isa Atau Jesus Christ Atau Yesus Christus Itu memang dirofa Secara fisik Tapi Bedanya Kalau Pada saat Yesus disalipkan Menurut keyakinan Kristen Dan mati Tiga hari Kemudian Bangkit lagi Kemudian Setelah Empat puluh hari Baru dirofa Kalau keyakinan Muslim Tidak begitu Ketika Beliau Dikejar-kejar Oleh Bani Israel Kemudian Allah Langsung Mengangkatnya Tidak melalui Kematian Dan tidak melalui Kebangkitan Nah apakah betul Keyakinan mereka Kebangkitan itu ada Ini agak aneh Makanya saya bawakan dokumen Kebiasaan saya Kalau saya menjelaskan Itu pakai dokumen Saya gak mau Bercerita Seperti orang mendengar dongeng Saya gak mau Supaya Kita cerdas Iman yang Bernalar Dan dokumennya Ada bisa dicek Disini Peristiwa mengenai Kebangkitan itu Sebetulnya Tidak valid Tidak betul-betul Terjadi Tidak betul-betul Terjadi Kenapa Karena Mengenai Kebangkitan itu Sebetulnya Seharusnya Tercatat dalam Semua Injil Tapi ternyata Hanya tercantum Dalam Injil Matius saja Injil Makus Tidak Memuat Injil Lukas Tidak memuat Injil Yohanes Juga tidak memuat Yang memuat Hanya Injil Matius saja Nah Pada Pasal yang Ke 27 Sebentar Saya mau cari Nah Disini ada Pernyataan begini Keesokan harinya Yaitu Sesudah hari Persiapan Datanglah Imam-imam Kepala Dan orang-orang Farisi Bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka Berkata Tuhan Kami ingat Bahwa si penyesat Itu Ini keyakinan orang Jadi Nabi Isa Itu dianggap Penyesat Si penyesat Itu Sewaktu hidupnya Berkata Sesudah Tiga hari Aku akan Bangkit Karena itu Perintahkanlah Untuk menjaga Kubur itu Sampai hari yang Ketiga Kalau tidak Murid-muridnya Mungkin datang Untuk mencuri dia Lalu mengatakan Kepada rakyat Ia telah bangkit Dari antara orang mati Sehingga penyesatan Yang terakhir Akan lebih buruk Akibatnya Daripada yang pertama Jadi Memang Ini Sudah ada Peristiwa besar Jadi orang-orang Yaudi Mengatakan Dia itu penyesat Disitu ada Peristiwa yang namanya Kebangkitan Menurut Keyakinan Kristiani Maka Kemudian Disini ada Ayat yang Kedua Dari pasal 28 Maka Setelah hari Sabat lewat Menjelang Menyingkirnya Fajar Pada hari pertama Minggu itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria yang lain Menengok Kubur itu Maka terjadilah Gempa bumi yang hebat Sebab seorang Maka Tuhan Turun dari langit Dan datang ke bumi Ke batu itu Dan menggulingkannya Lalu duduk di atasnya Wajahnya bagian kilat Dan pakainya putih Bagian salju Dan penjaga itu Gentar Ketakutan Dan menjadi seperti Orang-orang mati Kemudian Malaikat itu berkata Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakan Sama seperti yang telah dikatakannya Mari lihatlah tempat ia berbaring Nah kemudian disini ada ungkapan Dan pergilah Dan katakanlah Kepada muridnya Bahwa ia telah bangkit Dari antara orang mati Yesus kemudian Bangkit dari kubur Dan masuk Ke kota Yerusalem Dan orang-orang kudus pun Semua bangkit Menuju ke kota Yerusalem Jadi yang bangkit itu Sebetulnya bukan hanya Yesus Tapi orang-orang kudus Semua bangkit ke kota Yerusalem Ini menurut catatan Jilmatius Pertanyaannya sekarang Kalau Yesus bangkit Dan orang-orang kudus Bangkit ke Yerusalem Yerusalem itu bukan kota Seperti kota Kota Sidoarjo Tapi kota Seperti kota Jakarta Yerusalem itu kota metropolitan Kalau orang-orang kudus Semua bangkit Kira-kira yang melihat Satu orang dua atau dua orang Banyak orang Tapi apakah betul Keyakinan Kristen Meyakini begitu Tidak Ini ayat Ditafsirkan begini Yang bangkit secara fisik itu Yesus Tapi orang-orang kudus Bangkit masuk Yerusalem Itu metafora Ini kan berarti Pilih-pilih begini Iya kan Berarti Ini penafsiran Yang tidak konsisten Apalagi Catatan mengenai Kebangkitan orang kudus Masuk ke Yerusalem Seharusnya tercatat Dalam dokumen yang lain Tetapi Markus tidak menyebut Lukas tidak menyebut Johannes tidak menyebut Sejarawan Yahudi Abad pertama Yang di Flavius Yusufus Juga tidak menyebut Mengenai peristiwa itu Tidak Nah Kalau Sampai disini teman-teman Poinnya dapat Ya Kalau ada kebangkitan Yesus Dan juga kebangkitan Orang-orang kudus Ya Kenapa Yesus Ditafsirkan bangkit Secara fisik Sementara Orang-orang kudus Ditafsirkan Secara metafor Itu Poinnya Tapi Ya Seperti biasa Seperti biasa Video Ustadz Menahem Ali Lagi-lagi Dibegal Oleh Polemikus Kristen Siapa Louis Prasetyo Saya baru tahu ya Kalau Louis Prasetyo ini Juga pendeta Teman-teman Bagaimana Teman-teman Video yang Dipotong Dengan video Yang Tidak dipotong Tentu berbeda Teman-teman Kalau Di 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 Videonya Louis Prasetyo ini Kan Masih koma Belum titik Sementara disini Sudah titik Oke Semoga ada Manfaatnya Video Atau kajian Daripada Ustadz Menahem Ali Semoga Allah Senantiasa Menjaga beliau Karena Beliau Adalah guru Saya Tentunya Mohon maaf Apabila ada Silap kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati